Hai guys, welcome to my 30 Minutes Yin Yoga di mana saya akan fokus ke Goldbladder Meridian atau jalur energi kantong empedu yang terletak pada bagian samping kaki kita dan badan kita dan juga liver meridian atau jalur energi hati yang terletak pada bagian dalam kaki kita dan juga bagian depan badan kita nah dalam Yin Yoga ini kita membutuhkan beberapa props yoga yaitu yoga blocks dan juga kalau misalnya tidak ada yoga blocks Anda bisa mengambil selimut beberapa selimut lalu juga bantal yang ada di rumah dan dalam satu pose kita akan menahan pose kita, akan hold the pose kira-kira dalam 3 menit nah sebelumnya mari kita mulai dengan pemanasan terlebih dahulu agar badan kita itu lebih lentur pertama-tama sekali kita roll our shoulders relax pundak kita ya lalu diputar lagi ke depan berusaha untuk bernafas lebih lambat dan dalam kemudian bring our chin to chest dagu kita ke arah dada and then slowly bring your head to the back ke arah ke belakang kemudian balik ke center back to the center and then bring your ear towards your shoulder telinganya itu dibawa ke arah pundak selalu berusaha untuk bernafas lebih lambat dan pelan inhale and exhale slowly back center dan arah sebaliknya tarik nafas dalam buang nafas lebih pelan dan slowly back center nah kemudian kita akan melakukan pemanasan untuk tulang belakang kita warm up our spine so slowly you open up dadanya itu dibuka ya tangannya juga dibuka inhale and slowly exhale tangannya ditutup bawah kembali dan bakang belakangnya itu dibungkukan tarik nafas buka tangannya kepalanya ke arah ke atas sedikit kira-kira 45 derajat buang nafas pelan-pelan dibungkukan badannya kepalanya ke arah ke bawah one more time satu kali lagi inhale open up and exhale slowly back nah kemudian tangannya dibuka ke arah samping nah awalnya kita mulai kan dengan pose butterfly how to do butterfly iyalah kita kakinya itu tapak kakinya itu dilengketkan lalu dimajukan ke depan nah kalau anda merasa kaki anda ini hamstring is very tight kaki belakangnya ini sangat ketat sekali ya anda bisa majukan lagi ke kakinya lebih ke depan oke dan kemungkinan juga ada ini ya lututnya kalau kalian lututnya itu lebih lebih naik ke atas tegang banget anda bisa mengambil yoga block you can take the yoga block di sumpel masuk ke masuk ke bagian lutut masuk ke bagian lutut sini untuk menahannya agar tidak terlalu tegang because we want you to feel as comfortable as you can kalau misalnya tidak ada yoga block anda bisa mengambil selimut yang dilipat lalu di sumpel masuk jadi kita membutuhkan dua selimut di sini dan kalau anda merasa lebih fleksibel you are quite flexible enough then that's fine you don't need any props alright hands slowly pelan-pelan kita relaxkan tulang belakang kita yaitu bagian pinggang tangannya dibawa ke depan dan juga relax your upper spine tulang belakang bagian atas di relax relax bagian pundak dan relax leher anda tangannya pelan-pelan dimajukan if this is this pose is where you cannot go down even further kalau dalam pose ini anda tidak bisa lebih turun ke bawah dan tahan di pose ini micro bend slightly micro bend your elbow alright and you can take bolster anda bisa mengambil bantal anda untuk men-support kepala kita like this and you can bring your hand to the side tangannya itu bisa ditaruh di samping if you are quite flexible enough alright then you can tangannya selalu dimajukan saja ke depan tetapi pastikan kalau bokong anda itu tetap menempel ke yoga mat okay you can take one block and then rest always try to inhale deeper exhale slower try to relax your neck shoulders relax 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 leher dan pundak anda heel me men men Terima kasih. 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 ke bagian leher kepalanya diangkat lalu tangannya itu agak ke bagian ke arah belakang sedikit ya linse your back dan kakinya itu dibuka sebesar mat kemudian lututnya itu ke arah kiri dan kanan drop your knees side to side try to relax your back your waist your lower back and slowly come back pelan-pelan kembali and next pose will be the soo lace pose soo lace pose you take your right leg on top of the left soo lace bagian untuk pose soo lace kita kita mengambil kaki kanan kita diposisikan di atas kaki kiri kalau bisa ini lututnya itu di stack together if you can bring your knees together if this is like impossible for you this pose tidak anda dapat dilakukan mungkin juga karena kakinya ini sangat ketat ya very tight then you can just cross your leg anda bisa hanya menyilangkan kaki anda okay if you are quite flexible then stack the knees together and then bring your legs your foot to the side of your hip kalau anda merasa anda lebih fleksibel kaki anda dibawa ke arah dekat bagian paha if this is too much for you then you can do this open soo lace jika tidak dapat kakinya itu ke arah bagian ini pangkal paha kita bisa di bagian luar paha kita bisa juga di bagian luar and again check ya if you sit comfortable check apakah anda duduknya itu enak nyaman setelah anda adjust bring your hand forward okay take your bolster all your look up lock and just surrender ada satu hal yang mesti anda perhatikan dalam pose ini kalau misalnya anda merasa anda bernafasnya itu susah gitu ya sesak gitu anda bisa naikkan badan slightly microband the elbows and stay here jadi merasa sesak jangan turunkan badannya semuanya tetapi tangannya itu naikkan badan kita dan tangannya itu agak lurus di microband dan tegukkan sedikit bagian siku anda okay this is the another variation so if you can just hold body down okay 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 Terima kasih. 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 Kaki kirinya itu di atas kaki kanan. And then, again, you can cross the leg. Anda bisa silangkan kakinya atau bring the knee stack together. And then, check apakah Anda duduk secara jaman. Apakah pinggang Anda pinggul Anda ini nyaman. And then, and then, and then slowly just surrender your body. Pelan-pelan turun. And then, 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 and Terima kasih. 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 And if you feel that your hamstring very tight, try to get us something to support your knee, you can use a blanket, kalau kaki belakang kakinya ini sangat ketat, Anda dapat taruh ini selimut. Terima kasih. 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 for the next pose kita akan baring untuk pose berikutnya dan slowly pelan-pelan turun bend both your knees kedua lututnya jadi tekuk and then drop your knees side to side jatuhkan lututnya ke samping kiri dan kanan and slowly stop kemudian kita membawa ini lutut kaki kita ini dua-duanya itu ke arah sebelah kanan kita jatuhkan ke sebelah kanan pelan-pelan we do this twisting pose kemudian kita juga kepala kita ini bisa menghadap ke atas ataupun menghadap ke sebelah kiri tangan tapak tangan menghadap ke bawah feel this stretching especially at your back and also at your shoulders kita akan meratakan ini stretchingnya pada bagian belakang kita dan juga pada bagian pundak focus on your breathing selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.